Nah, kali ini, gue, Diva, dan Ocit, kita bakal test drive mobil BYD SEAL yang lagi rame banget di EMS 2024. Mau ngeliat keseruannya kayak gimana? Check it out! Nah, hari ini kita lagi ada di mobilnya BYD yang SEAL. Nah, kita ditemani dengan Mas Haryanto nih. Gimana Mas? Tentang produk BYD ini Mas. Nah, denger-denger BYD tuh awalnya tuh bukan produsen mobil ya Mas, tapi produsen baterai. Betul, Pak. Nah, kenapa Mas? Dari produsen baterai tuh tau-tau bisa nge-rencana bikin mobil, Mas. Panjang sih, story-nya, Pak. Panjang ya? Nah, untuk yang sekarang kita pakai tipe apa nih Mas? Ini tipe performance. Oh, ini tipe yang performance. Tipe yang paling tinggi di BYD SEAL. Perbedaannya apa nih Mas? Dari tipe yang pertama tuh ada tipe apa? Ada premium sama performance. Premium, performance. Oh, cuma dua? Dua aja. Oh, cuma ada dua. Dan bedanya di penggerak ban ya Mas? Betul. Kalau yang premium jaraknya 650 km, Pak. Kalau yang ini performance 580 km. Oh, bedanya di jarak? Iya. Iya, lebih ke kecepatan. Oh, kecepatan. Iya, 0-100 km 3,8 detik. Oh, ini 0-100 km bisa di 3,8 detik. Wow. Makanya orang banyak yang cari mungkin Mas ya? Betul. Nah, ini lagi mobilnya gerame nih Mas. Abis launching, baru launching juga kan di IMS 2024 ini. Iya. Nah, udah berapa PO Mas kira-kira yang udah laku? Kalau total sih sudah di atas 1.300, Mas. Waduh, total udah 1.200. Mungkin rekor mobil listrik yang masih ada di pameran ya? Betul. Wah, ini mobil yang paling bestseller di IMS 2024. Nah, untuk warna Mas, ada berapa warna untuk BYD SEAL ini? Ada Atlantis Grey, Pak, putih, hitam, biru yang ini. Hah? Untuk yang tipe paling lakunya, Adi? Tipe performance. Warna-nya? Banyak kan, Abis? Ini, Pak. Oh, warna ini? Iya. Nah, untuk harganya, Mas. Harganya itu, untuk BYD SEAL yang performance ini itu di harga berapa, Mas? Dari range harganya? Yang di order-nya 719, Pak. 719, waduh, ini speknya tuh kayak Ioniq 6 ataupun yang Tesla Tipe 3 ya, Mas, ya? Tapi, harganya bisa di tinggi, kiri ya? Kiri bisa. Harganya tapi bisa di harga 700 jutaan, sedangkan di Ioniq 6 dan Tesla itu di atas 1.000, Mas. Kita mobil paling affordable, tapi teknologi panjang, Pak. Mulai di-compare. Wah, Pak. Dan, ngomongin baratnya nih, Mas. Yup. BYD kan udah terusnya baterai, berarti udah nggak ada takut lagi nih, Mas, ya? Pakai mobil BYD ini, ya? Yup. Kita pakai blade battery namanya. Oh, dan teknologi paling bagus ya? Di antara mobil listrik yang lain? Betul, Pak. Nah, tapi dengan-tengah Tesla pun ngambil baterainya tuh di BYD, ya, Mas? Betul, Pak. Wah. BYD sendiri di Eropa penjualan nomor 1, Pak. Kalian tes lah. Wah, oh gitu. Iya. Udah nomor 1 ya? Iya, betul. Berarti di Eropa udah duluan ya, Mas? Udah. Nah, kita bisa agak tancap, Kas, gimana, Mas, ya? Di, ntar, di lurusan. Di lurusan, ya. Oh, lupa parkir. 100 km-nya bisa di 3 detik. Betul, Pak. Udah hampir supercar, ya, Mas? Mode-mode. Oh, iya, mode-mode, Mas? Ada normal, eco, sama sport. Oh, untuk modenya ada 3? Normal, eco, dan sport. Oh, berarti kalau yang 100 itunya harus mode yang sport? Sport. Oke. Modenya gantinya di? Di sini, Pak. Oh, di sini. Ini pakai mode apa kita? Sport. Sudah saya pindah. Nah, untuk daya casenya, Mas? Yup. Ngecasenya itu berapa jam, dan bisa dipakai berapa kilo range-nya. Kalau ngecas dipakai AC di rumah itu perlu waktu 9 jam, Pak. Sedangkan kalau di SPKLU, 30-80% 30 menit saja. Oh, iya, dah. Nih, sekarang kita mau tes ya, Mas, ya? Anceng, ya, Mas, ya? Wah, isu... Gimana, Pak? Lebih enteng daripada AMG4 EV, Pak. Betul, Pak. Wah, pantesan nih, mobil laku banget. Dengan harga, dengan performance-nya kayak gini, Pak. Pasti jadi damai, Pak. Tapi dia belum 360 ya? Ini dong. Oh, iya, 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 iya. Nah, buat kalian yang mau tanya-tanya, langsung aja nih, guys. Saya izin ya, Mas, untuk nyantumin nomor Mas di video ini. Dengan Mas Haryanto, nomornya berapa, Mas? 0857-769-17729. Ya, langsung aja. Kalau mau tanya-tanya, langsung ke Mas Haryanto. Dan kunjungi boot-nya di IMS 2024. Thank you, Mas. Thank you, Mas. Thank you, Mas. Thank you, Mas.